Pagi hari 21 Desember 1984, di Wichita Falls, Texas, Lisa Bond, yang baru saja pulang dari pekerjaannya sebagai perawat di sebuah rumah sakit lokal, menemukan apartemennya dalam kondisi terkunci. Ia kemudian meminta bantuan pemilik apartemen untuk membuka pintu apartemennya. Malam sebelumnya, Lisa memberikan kunci apartemennya kepada teman atau rekan kerjanya, Terry Sims, yang memutuskan untuk menginap di tempatnya. Namun pagi itu, saat Lisa mengetuk pintu apartemennya, dia tidak mendapatkan jawaban dari Terry Sims. Setelah pintu dibuka, bersama dengan pemilik apartemen, Lisa mendapati apartemennya dalam keadaan berantakan, dan beberapa barang kedapatan hilang. Lisa memanggil Terry, tapi tak ada respon sama sekali. Dalam suasana panik dan bingung, mereka mendapati beberapa berjak darah di lantai dan mengikutinya. Saat itulah, tubuh Terry Sims ditemukan di kamar mandi, dalam keadaan tanpa pakaian, kecuali sepasang kaos kaki yang masih menempel di kakinya. Mereka kemudian memanggil polisi. Polisi tiba untuk memeriksa dan menyelidiki laporan tersebut. Terry Sims, gadis berusia 20 tahun, ditemukan dalam keadaan meninggal bersimpah darah, dengan hanya memakai sepasang kaos kaki dan tangan terikat di belakang. Polisi mencoba mencari petunjuk dan barang bukti yang bisa mengerah ke pelaku. Mereka mengambil sampel darah, sepasang sepatu tenis berwarna putih yang talinya masih terikat, sebuah seragam perawat, dan kain spray yang terdapat berjak darah. Polisi kemudian meminta keterangan dari Lisa. Lisa mengatakan, ia dan Terry pulang bersama setelah sif mereka selesai di rumah sakit. Terry menginap di apartemennya, karena ia ingin membantu Lisa belajar di bagi harinya. Karena saat itu, Lisa juga berstatus sebagai part-time student. Namun karena tempatnya bekerja kekurangan tenaga, Lisa harus meneruskan sif kerjanya. Lisa kemudian mengantarkan Terry ke apartemen pada pukul 12.30 malam, dan kembali ke rumah sakit untuk bekerja. Paginya, ia sampai di apartemen pada pukul 7 pagi dan mengetuk pintu, namun tak ada jawaban dari Terry. Lisa mengatakan kepada polisi bahwa ia sama sekali tidak tahu siapa mungkin yang menjadi pelaku pembunuhan Terry. Autopsi kemudian dilakukan pada tubuh Terry. Beberapa luka tusukan di dada dan punggung menjadi penyebab kematian Terry. Polisi kemudian memanggil keluarga, saudara, teman, dan mantan kekasih Terry untuk dimintai keterangan dan mencari beberapa kemungkinan untuk menemukan pelaku pembunuhan. Namun investigasi yang dilakukan oleh polisi tersebut tidak membuahkan hasil. Awalnya, polisi mencurigai mantan kekasih Terry sebagai pelaku pembunuhan, namun tidak ada cukup bukti untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kasus pembunuhan Terry Sims pun belum bisa terungkap. 15 Februari 1985, dua bulan setelah Terry Sims ditemukan tewas dibunuh. Seorang pekerja listrik yang sedang mengerjakan tugas di salah satu Transformer di Vegeta Falls terkejut setelah ia menemukan mayat perempuan tanpa busana terbaring di sebelah pepohonan dekat dengan tempat di mana ia melaksanakan tugasnya. Ia pun segera membuat panggilan 911 untuk melaporkan penemuannya. Petugas yang datang ke lokasi kemudian segera melakukan pengecekan. Di dekat mayat tersebut, ditemukan sebuah jaket kulit berwarna hitam, seragam perawat penuh dengan bercak darah, dan sepasang sepatu Gats dengan tali yang saling terikat. Setelah dilakukan autopsi, terungkap identitas mayat tersebut. Tony Gibbs, wanita berumur 23 tahun yang bekerja sebagai perawat yang sempat dilaporkan hilang oleh kakaknya sebulan sebelumnya. Penyebab kematian wanita tersebut adalah beberapa tusukan di dada dan perut. Investigasi pun dilakukan untuk mencari pelaku pembunuhan. Setelah meminta keterangan dari beberapa orang, polisi kemudian memfokuskan investigasi pada seorang pria bernama Danny Wayne Loughlin. Ia adalah orang terakhir yang terlihat bersama Tony Gibbs. Ia juga dicurigai sebagai pelaku kekerasan seksual di kota Kansas, Missouri, beberapa bulan sebelumnya. Tim investigasi kemudian meminta sampel DNA dari darah dan rambut milik Loughlin untuk penyelidikan selanjutnya. Namun sulitnya mengungkap keterlibatan Loughlin dalam pembunuhan Tony Gibbs membuat kasus tersebut belum bisa terpecahkan. 10 Oktober 1985 seorang pekerja yang sedang memontong rumput di pinggir jalan di Wichita County menemukan mayat wanita tanpa busana dan hanya mengenakan satu kaos kaki. Ia kemudian memanggil polisi. Polisi menemukan pakaian wanita tak jauh dari lokasi ditemukannya mayat tersebut. Polisi juga menemukan sepasang sepatu Gates dengan tali masih saling terikat. Autopsi kemudian dilakukan karena kondisi mayat yang diperkirakan sudah berumur satu bulan membuat tim kesulitan mengungkap bagaimana wanita tersebut tewas. Namun dari beberapa bukti dan data pemeriksaan medis tim medis mengungkapkan bahwa wanita tersebut tewas karena dibunuh. Polisi mengungkapkan ciri-ciri dari mayat wanita tersebut sama dengan seorang wanita bernama Ellen Blau wanita berumur 21 tahun yang dilaporkan hilang sebulan sebelumnya. Polisi kemudian meminta keterangan dari dua orang yang terakhir terlihat bersama dengan Ellen Blau. Namun polisi tidak memiliki cukup bukti untuk menetapkan mereka sebagai tersangka. Beberapa bulan berlalu dan kasus pembunuhan Ellen Blau masih belum bisa diungkapkan. Kasus pembunuhan Terry Sims, Tony Gibbs, dan Ellen Blau yang menyisakan banyak tanda tanya belum bisa terpecahkan selama beberapa tahun. Namun 11 tahun kemudian pada tahun 1996 prosedur forensik mengalami kemajuan dan misteri kematian tiga wanita tersebut sedikit demi sedikit mulai menemukan titik terang. Glenn Eunice, seorang Latin Print Examiner, menemukan sidik berjak darah yang menempel pada sepatu yang ditemukan di lokasi pembunuhan Terry Sims. Hal tersebut sebelumnya luput dari penyelidikan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata sidik tersebut bukan milik Terry Sims. Kemajuan teknologi dan kemajuan penelitian forensik akhirnya menghasilkan penemuan yang cukup mengejutkan. Penelitian lebih dalam dilakukan pada beberapa kasus dingin yang lama belum terpecahkan, termasuk kasus pembunuhan Terry Sims, Tony Gibbs, dan Ellen Blau. Penelitian dilakukan dengan memeriksa beberapa sampel yang dikumpulkan oleh polisi sebelumnya. Hasilnya, dua sampel biologis dari kasus pembunuhan Terry Sims dan Tony Gibbs berasal dari individu yang sama. Polisi kemudian membandingkan dua kasus tersebut, di mana ditemukan kesamaan antara keduanya. Saat ditemukan, kedua korban dalam kondisi tanpa mengenakan pakaian, dan terdapat sepasang sepatu yang masih saling terikat. Polisi kemudian mulai mencari kemungkinan adanya kasus serupa dari beberapa kasus pembunuhan yang belum terungkap, dan menemukan kesamaan dengan kasus pembunuhan Alan Blau. 12 Januari 1999, investigator mulai memeriksa tiga kasus pembunuhan Terry Sims, Tony Gibbs, dan Alan Blau, dan mencoba mengahitkan ketiga kasus tersebut untuk mencari pelaku. Polisi meyakini ketiga kasus tersebut saling berhubungan, karena ketiga korban ditemukan di wilayah yang tak berjauhan. Profil dan data-data ketiga korban kemudian diteliti lebih dalam, guna mencari adanya hubungan antara ketiganya. Saat memeriksa berkas milik Alan Blau, investigator menemukan data seorang pria bernama Faryon Wardrip. Faryon Wardrip, pria yang sedang dalam pengawasan atas dugaan kasus pembunuhan pada tahun 1986, mengatakan kepada polisi bahwa ia mengenal Blau saat pertama kali ia dimintai keterangan atas kasus Alan Blau. Pada saat itu, keterangan tersebut tak begitu berarti. Namun kali ini, investigator mencoba menggali lebih dalam tentang kesaksian Wardrip dan mulai mencari tahu tentang dirinya. Wardrip pernah bekerja di tempat yang sama dengan Tony Gibbs sebagai petugas kebersihan. Namun ia kemudian keluar empat hari setelah Terry Sims ditemukan tewas. Wardrip juga tinggal di sebuah apartemen di mana Alan Blau juga tinggal di kompleks apartemen yang sama. Apartemen tersebut terletak dua blok dari lokasi pembunuhan Terry Sims. Saat pembunuhan Alan Blau, Wardrip tak lagi tinggal di kompleks apartemen yang sama. Ia pindah di sebuah rumah yang letaknya berseberangan dari tempat kerja Alan Blau. Investigator semakin yakin tentang adanya keterkaitan antara tiga kasus tersebut. Investigasi kemudian difokuskan pada varian Wardrip. Polisi memeriksa latar belakang dan catatan kriminal Wardrip. Ia pernah lari dari dugaan kasus pembunuhan seorang wanita di Wichita Falls pada tahun 1986. Namun kemudian menyerahkan diri dan mengaku sebagai tersangka. Atas kasus tersebut, ia dihukum selama 11 tahun di penjara. Dalam masa 11 tahun tersebut, tidak ditemukan kasus pembunuhan yang menyerupai kasus Terry Sims, Tony Gibbs, dan Alan Blau. untuk memastikan keterlibatan Wardrip. Sample DNA diperlukan untuk kemudian dicocokkan dengan sampel yang ditemukan pada ketiga kasus pembunuhan tersebut. Karena tidak adanya bukti yang cukup kuat atas keterlibatan Wardrip untuk memintanya menyerahkan sampel DNA, polisi mencari cara untuk mengambil sampel DNA miliknya. Polisi mulai membuntuti dan mengawasi Wardrip selama beberapa hari. Pada hari keempat, Wardrip bersama dengan istrinya berada di luar tempat kerjanya. Mereka terlihat sedang menikmati kopi sambil memakan biskuit. Beberapa saat kemudian, Wardrip terlihat bersiap kembali bekerja, sedangkan istrinya terlihat pergi dengan mobilnya. Wardrip kemudian membuang cup yang ia pakai untuk meminum kopi pada tempat sampah. Saat itulah seorang polisi yang menyamar menghampirinya dan berpura-pura memintanya untuk memberi tempat untuk rokok dan mengambil cup kopi milik Wardrip yang ia buang. Dari situlah polisi mendapatkan sampel DNA, yaitu dari air liur yang terdapat pada cup kopi miliknya. Penelitian DNA kemudian dilakukan dan ditemukan kecocokan dengan sampel DNA pada kasus pembunuhan Terry Sims dan Tony Gibbs. Sidik jari Wardrip kemudian dicocokkan dengan sidik jari yang ditemukan pada sepatu di lokasi pembunuhan Terry Sims dan hasilnya membuktikan bahwa Wardrip adalah pelaku pembunuhan sebenarnya. 13 Februari 1999 Varyon Wardrip dipanggil polisi untuk kemudian ditahan atas kasus pembunuhan Terry Sims. Dari beberapa bukti polisi percaya South Wardrip melihat Terry Sims membuka pintu apartemen Lisa Bond ia memaksa masuk. Di dalam apartemen tersebut ia mengikat Terry dan melakukan ruda paksa kemudian membunuhnya. Dari kasus tersebut ia mendapatkan hukuman mati. Wardrip juga mengaku sebagai pelaku pembunuhan atas kasus Tony Gibbs dan Alan Blau. Dari kasus keduanya ia mendapatkan hukuman seumur hidup. Ia juga memberikan pengakuan atas sebuah kasus pembunuhan lainnya yang dilakukan terhadap seorang wanita. Totalnya Varian Wargrip telah membunuh lima wanita semasa hidupnya. Sampai saat video ini di-upload Varian Wargrip masih dalam tahanan dan menunggu giliran eksekusi mati. tercih di-upload ! K Duck J Tru suit Masa iyorsun ah teh ئ